Ya, kormen meninggal dunia dari STIP ini disemayamkan di Rumah Sakit Polri di Keramat Jati. Kita akan coba, ada informasi dari lokasi di sana, kabarnya juga di tengah di Visum, tapi sepertinya masih ada masalah komunikasi dengan rekan kita, ada Felicia. Kita akan coba dalami lagi dengan Mas Heru. Mas Heru, kalau kita lihat kasus ini berulang kali, apa sih kemudian yang bisa memutus kultur kekerasan di sekolah-sekolah sepacam ini? Yang jelas harus ada koreksi internal maupun eksternal ya. Artinya internal ada budaya kekerasan yang turun-temurun itu harus diputus. Tapi kan nggak mudah, artinya harus terus terjadi gitu. Cuma harusnya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Karena ada berapa sekolah yang bisa memutuskan kultur kekerasan itu, walaupun tidak instan ya. Cuma harus dimulai prosesnya. Misalnya mengubah pola pendidikan yang semi-militer misalnya. Atau yang mengubah yang betul-betul, kalau ini AKMIL, AKPOL, atau AAU, AAL wajar. Sekolah militer, memang pendidikan militer. Karena itu akan dihadapi nanti mungkin gitu ya. Iya, karena nantinya mereka memang melawan musuh lah, hankam, pertahanan keamanan, wajar lah. Kalau STIP ini? Ini kan sekolah, mohon maaf, pelayaran, sekolah, ada sekolah yang bergerak di bidang bukan kemiliteran ya. Justru yang harus ditingkatkan pendidikan karakternya, bukan pendidikan kekerasannya, ataupun pendidikan kemiliterannya. Disiplin itu harus dan penting, wajib disiplin, mungkin tidak harus dengan pendekatan ala kemiliteran gitu. Mungkin meningkatkan karakternya, mungkin ala orang Jepang gitu ya, atau orang-orang di Asia Timur yang sangat disiplin, walaupun tidak harus melalui pendidikan militer. Mungkin lewat karakter, pendidikan karakternya. Jadi sebenarnya kalau di kita sendiri gitu, untuk mengarahkan ke disiplin, tapi ternyata berujung pada kekerasan gitu, militernya gitu ya. Jadi ada yang tidak match atau kurikulumnya kembali harus ditinjau kembali, atau mungkin kalau kurikulumnya bagus, karena saya yakin kurikulumnya tidak mengajarkan kekerasan, tapi kultur, ada budaya yang mungkin sudah turun-temurun dan terpelihara diturunkan dari generasi ke generasi yang ini yang harus dikoreksi dan dievaluasi. Tapi kan itu butuh kemauan dari internalnya Pak, harus ada kekandan juga dari eksternal. Eksternalnya apa nih? Eksternalnya, ya internalnya penyelenggara pendidikan, manajemennya, rektornya, para dekan, para ketua jurusan, dosen-dosen, juga para taruna, para siswa harus mengikuti peraturan yang tegas tadi. Artinya kalau ada yang melakukan kekerasan harus dikeluarkan atau dikoreksi, termasuk juga jangan. Ini kan berulang terus dari tahun 2008, empat orang tewas selama 16 tahun. Kalau berulang itu juga mungkin ada faktor, ini tidak kan misalnya kan anak senior gitu ya, dia pernah menjadi korban juga, kemudian mengulang kepada adik junior dan lain sebagainya. Ada apa ya, kayak benang kusut gitu kan di situ kan. Ya ini seperti lingkaran setan, ada vicious circle. Bagaimana yang dulunya korban kemudian ingin tergerakkan jadi pelakukan. Karena dulu kan saya dibully sama senior saya, sekarang giliran saya dong untuk membully junior saya. Jadi ini yang terus berulang, makanya kalau tidak ingin berulang kembali, diputuslah kultur kekerasan tersebut melalui tidak ada lagi peloncoisme. Karena tidak harus menerapkan disilpin dengan cara-cara seperti itu. Itu malah destruktif dan bisa menghancurkan mimpi besar anak bangsa kita ke depan gitu ya. Bayangkan nasib para orang tua, anaknya ingin jadi pemimpin bangsa, atau kalau masa depan tiba-tiba berpulang ke rumah dalam kondisi jadi mayat. Di mana perasaan para orang tua ya. Itu bukan cuma sekali berulang-ulang terus. Maka harus ada koreksi sangat luar biasa dari penyelenggara pendidikan dan juga kurikulumnya. Yang juga memutus tadi budaya kekerasan tadi gitu. Dan seakhirnya itu bisa, walaupun tidak instan. Itu bisa. Kita tidak mau membuat para orang tua atau orang di sana jadi takut untuk masuk SDIP gitu ya. Atau sekolah-sekolah semacam ini. Tapi bagaimana kemudian mereka memitigasi hal itu Pak Mas Heru? Bagaimana kemudian mereka ketika mau masuk ke sekolah-sekolah semacam ini, apa persiapan yang harus dilakukan? Apa kemudian mitigasi mereka yang harus dilakukan biasanya? Yang jelas sekarang kan sudah dunia sosial media, sudah teknologi informasi begitu marak. Orang harus benar-benar well informed, terinformasikan ya. Tentang kondisi sekolahnya, ruang lingkupnya, budaya pendidikannya, potensi masa depannya, pekerjaan ke depan seperti apa. Ini yang harus benar-benar di provide oleh penyelenggara pendidikan. Dan juga testimoni para alumni, juga termasuk testimoni para pengguna jasa ya, para employernya seperti apa. Karena sekarang kan, makanan sekarang direview makanan ya. Restoran direview. Tempat-tempat apa direview. Tapi sekolah kayak gitu kan jarang direview. Bahkan banyak yang anti-kritik. Anti-kritik dan anti-masukan kan dianggap ini untuk mencetak toko masa depan harus dilindungi. Padahal kita harus sebanyak dikoreksi hal tersebut ya. Rektorannya dikritik bisa, apalagi kenapa kita nggak bisa yang beritik lembaga pendidikan? Karena tolak pesi dan aja dikritik boleh. Pesinya dikritik boleh. Jadi apalagi lembaga pendidikan, jangan anti-kritik. Untuk kebaikan apa salahnya, apalagi ini hak asasi manusia, hak atas pendidikan harus dijamin ya. Jadi saya kira harus dikoreksi total dan juga ada evaluasi besar-besaran. Kalau tidak sanggup ya mundur atau dimundurkan oleh pimpinannya. Jangan orang yang nggak sanggup, yang nggak capable kemudian bertahan terus. Siapa di sini yang berwenang untuk bisa mengubah itu di atas dari sekolah itu? Tentunya kalau sekolah kedinasan tentunya di bawah kementerian terkait ya. Atau lembaga terkait. Kalau suasana itu di bawah yayasan atau di bawah apa itu harusnya ada. Pasti ada lah. Juga kontrol dari masyarakat juga ya. Kan ada orang tua, ada masyarakat, ada media juga harus saling kontrol. Karena ini kan berulang terus. Mas Heru, berulang terus artinya butuh waktu berapa lama ya supaya bisa di cut off, benar-benar di cut off gitu? Ada perubahan yang cepat ya. Ya mungkin contohnya, saya selalu dengan perubahan di PT Kereta Api Indonesia ya. Merubah kultur orang dari naik gerbong, naik kereta di atas gerbong ke dalam gerbong. Dan nggak jualan sembarangan di dalam kereta itu ternyata bisa cepat juga gitu. Asal ada manajemen yang keren, pendekatan yang canggih. Dan juga sistem pengawasan. Pengawasan luar biasa juga ya. Harusnya bisa, ternyata kita bisa. Karena saya sempat mengalami naik kereta di atas gerbong pernah. Sama Pak, pernah Pak. Dan saya berpikir, saya berpikir orang nggak mungkin bisa tertip. Ternyata bisa. Iya betul. Kita bisa tertip kok. Bisa naik kereta di dalam gerbong dan nggak jualan sembarangan bisa. Selama ada manajemen, ada contoh yang penting. Ada teladan, ada sistem, ada makanan reward and punishment. Ada hukuman dan juga ada hadiah bagi yang berjasa dan hukuman bagi yang bersalah gitu. Oke. Oke.